kesiasaan kita dalam roda perdamaiannya karena menghabiskan waktu untuk memaki urung, untuk menyalahkan urung, untuk mencaci urung, tetapi kita hanya mencaci urung, jadi memang punya oleh Hana terjadi apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita lakukan, Hana akan produktif jadi bagaimana Pak Mustami melihat perdamaian yang sudah 16 tahunnya, Pak Mustami urungnya kan kesalahan tanya-nya belum kalen ya ramai rakan-rakan belum kalen di lapangan sampai persalahan kesalahan orang kira kesiasaan kita dalam roda perdamaiannya, karena menghabiskan waktu untuk memaki urung untuk menyalahkan urung untuk mencaci urung tetapi kita hanya mencaci urung jadi memang punya oleh Hana terjadi apa yang ingin kita capai apa yang ingin kita lakukan Hana akan produktif jadi katakanlah orangnya yang lain dengan siapa, wajar kenapa kan, kelompok A Hana tercuk dengan kelompok B kelompok S nak tercuk dengan kelompok S kita menak sambil keroro maka faktor-faktor yang ingin dibangun dan ingin ditingkatkan Hana akan berjalan milik itu sahaja tapi punya kam saboh roh kam pakat roh ya baru jeruk menunji ada kata lu kalau netizennya masyarakatnya agak agak unik tapi ya kita maklumi mantang lah yang kenyang ke mungkin perjuangan untuk eranya jino jino rame lunggalen masyarakat sebagai masyarakat menuntut kepada gam segala macam terkait pasca perdamaian Acehnya kalenggelengnya tetapi ketika nak informasi yang diberikan oleh gam Hana dituruti dengan bahasa lain ketika memang Hana dituruti tiba-tiba nak terjadi hal-hal yang tidak diindahkan kapi salah lung gam kapi salah kanyole terkesan seolah gamnya sebagai ruang sampah yang menjadi sampah masyarakat padahal gamnya sendiri tak berupaya dengan baik tak berupaya dengan keras untuk menyakinkan masyarakat Acehnya ada cara yang baik untuk membangun Aceh tetapi ya masyarakat sendirinya kadang-kadang tak nak percaya ke gam kadang-kadang tak temenah ke gam tetapi ketika nak masalah yang itu boleh buatnya tak salah ke gam menang-menang luntir akhirah di lapangan yang terjadi iya bang mengerti kaleng dari segi kepimpinan di Aceh bang ya mulai dari DPRK Bupati Wali Kota mungkin mungkin yang dan DPRK mayoritas ya mayoritas di Acehnya adalah mantan kombatan ya mantan kombatan biarpun nah yang secara yang 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 di luar yang perkeurungan nama wakili daripada Nenek Suhada dalam program-programnya 6 pada dasari 6 cuma lagi lagi di DPRK kan lalu kalau jadi tidak membawa kelompok tapi dipertanyakan dari DPRK dari pemerintahan ya otomatis nah kaitan dengan sebuah kelompok partai memang konsisten partai cuma partai yang konsisten terhadap kelompok-kelompok Anik Suhada contohnya menurut masyarakat di kamu dimegang katakut di kecil yang ingat atas tanya cuma kelompok partai C dan kemudian ketika kegiatan-kegiatan pendidikan yang memang belum tertunaikan di di dalam usulan pemerintahan tetapi yang waktu kamu menghaba-haba cuma kelompok partai C yang memang bantu-bantu menang lagi katakanlah orangnya di DPRK untuk saatnya mahir pansyah di langsah di kamu ketua partai C bukan berarti kamu tetapi yang memang sejauh keterlibatan dalam relasi gam karena memang suadanya orang C jelas gam jadi yang makanya ditakutkan akan membawa-bawa menggering-gering partai C tetapi biasanya ada kelompok yang independen yang tidak ada kaitan dengan lembaga-lembaga politik tetapi punya bicara tentang kepemerintahan tidak terlepas daripada partai politik sendiri belum lagi punya bicara kepemimpinan memang saatnya krisis kepemimpinan sedang terjadi di Aceh belum bicara konteks angka kemiskinan dalam status wilayah miskin bicara tentang faktor lain tetap terjadi lagi-lagi ansit kelemahan bahkan yang paling disayangkan Aceh sering menjadi silpa artinya dikelola dengan baik ini menjadi contoh yang besar bagi kita memutus masyarakat krisis dalam kepemimpinan secara egois dalam mengelola Aceh takut kurung yang lain yang lebih good lagi perseteruan terjadi antara legislatif dan eksekutif ini akan mencontoh hal yang buruk bagi kamu masyarakat Aceh kadang-kadang kamu malek malek ketika kamu seraturahmi kadang-kadang lagi jauh-jauh bicara politik Aceh malek itu memikirkan persoalan Aceh sama-sama tuntuk Aceh sejahtera tapi sama-sama jika lembaga eksekutif dan legislatif memakainya kan seperti Harlan dan Superbus memakainya kamu sewa kamu sewa kamu sewa yang sewa makanya bila Harlan yang kamu ingat Harlan kamu ingat timbang lewat bos karena Harlan jadi kamu kamu makanya makanya saya mengatakan legislatif dan eksekutif sinyalif dalam membangun Aceh yang kira masalah akan cepat selesai problem masalah di dalam hal ini berarti menurut dia karena hanya sinkron ide antara legislatif maka Aceh yang beradul pak 2 lembaganya yang sama-sama dipilih oleh rakyat dan sama-sama memiliki fungsi masing-masing untuk membangun wilayahnya eksekutif eksekutif hanya menjelangkan meeksekusikan program yang diusukan dari TPE yang di program yang diajukan oleh TPE kanun-kanun segala macam arti duanya lembaga yang tertinggi dalam sebuah wilayah atau arah tabah bangsa hanya senyalir hanya sabah pikiran ya aku menurut tapi faktor masalah terjadinya silpa darinya faktor masalah ketika katakanlah orang ketika dari DPE telah sudah merancang sebaik mungkin untuk pengusulan anggaran sudah baik tiba-tiba eksekutif mencoret segala macam sehingga pengurangan biaya terjadi banyak masalah-masalah yang kering terjadi di di Gertanyo bagai orang yang pemangku jabatan di Aceh baik Bang Bostamin terima naseh karena bagi cerita dengan sahas inisiatif mungkin lain berbincang-bincang isu terkini tentang Aceh semoga Aceh cepat membaik cepat dan harapan-harapan anak syuhada juga bisa terpenuhi menyahan diperkenuhi mandum setidak mulai terpenuhi baik meningkatnya SDM dan lain-lain terima 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 naseh long top wabillai tofi wadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati